Intro Hai Sobat Dabek Jumpa lagi bareng kita berdua Si Manis Jembatan Ancol Dan si Ganteng Kalem Referensi kegantengan ide HP Nah kita masih dalam episode Bareng sama organisasi mahasiswa Oke kita masih seri pimpinan Ormawa Sekarang kita agak mendatang Agak serong dikit nih Menwa Resimen Mahasiswa Yang tentara-tentara gitu Yang pelatihannya tentara Dan tugasnya mengawak Nah spesifik kita akan Lebih tanyakan nih pada Komandannya langsung A.A.Husni Oke Kenalin dulu dong kenalan-kenalan Perkenalkan nama saya Husni Ramdhani Dari Tasik Malaya Oh Orang Tasik Orang Tasiknya dimana? Tasiknya Cikalong Oh Cikalong Wetan Mie Ridit tuh Mie Ridit Hahaha Mie Tasik itu makanan khasnya mie baso Bener gak? Bukan, bukan Apa? Gulampo 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 Apa biasanya makan mie baso Baso mah di Barung keser Nek Emitasi Pak Eh gulampo itu gulampo apa? Gulampo teh Gulampo teh Gula merah Gula merah Gula merah Gula merah Ada sari-sari kelapanya Oh gula kelapa merah Kenapa bisa warna merah? Dari Gula merah Gula merah Menwa itu kepanjangan dari Sikatannya Menwa Kepanjangannya dari resimen mahasiswa Oke apa itu tugasnya? Tugas dan fungsi Ngapain? Ngapain sih? Di DHB ada Menwa Ini kan kesehatan Ngapain sih harus ada Menwa? Sebenernya tugas dan fungsi Menwa itu ada dua Stabilisator dan dinamisator Gila ini bahasa-bahasa Aku tamir Hahaha Internasional Stabilisator itu berarti membuat suasana atau kondusifnya stabil Jangan terjadi chaos ataupun pertumpahan Stabilisator 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 Stabil kan suasana Ya Atau di situasi Dinamisator Mendinamiskan Hahaha Apa itu? Hahaha Jangan aja ngomongin itulah Kita ngomongin apa aja yang udah dikerjain sama Menwa nih? Yang udah dikerjain sama Menwa Selama Covid Pak Selama Covid mungkin dari senior-senior saya ada yang ikut relawan ke Kemenhan Oh Karena memang basicnya mereka perawat Iya Jadi mereka jadi tenaga kesehatan yang diperbantukan di Kemenhan Rumah sakit ya Pak ya? Rumah sakit di Jakarta Itu berapa? Sebulan ya? Dua bulan lah ada dua bulan Jadi relawan perawat pembantu Relawan perawat pembantu Karena memang kan dia belum jadi perawat jadi Jadi perawat Jadi ngebantu temen-temen yang real medis di garda terdepan Dan itu dari Menwa Nah kalo masuk Menwa ini ada syarat-syarat misalkan kita tau tuh kayak bajunya aja tuh udah loreng-loreng Ini bukan baju kebesaran DHB Jadi apa sih? Susah gak sih? Ada syarat-syarat tertentu gak harus tegi berapa? Gigi tidak boleh bolong misalnya Gak boleh jomblo Dibilang susah Susah lah Dibilang enggak juga Enggak Enggak lah Gimana? Jadi gimana kita tanya? Ya jadi gimana kita tanya Apa aja sih cara masuknya? Cara masuknya mungkin Ya buka pintunya lah Hahaha Dulu Wah itu cara buka kan gak ada pintu Tahap awalnya mungkin wawancara nih Terus Tes kesehatan Tes fisik juga Oh berarti kalo gak lulus gak bisa masuk Menwa? Ada kalo emang parah nih Kurangnya Gak bisa dibantu Kayak aman kejang-kejang Iya gak bisa Mata genit Mata genit Mata genit Oh engga dia genit lebih genit Hahaha Kan gurunya Hahaha Kan kalo orang tau ada pelihit mata juling ini pun mata genit Hahaha Karena kan kita dipersiapkannya itu pendidikannya Di Dodik Secata Rindam Tiga Silewangi Oh Bareng bersama Catam lah Calon Tamtama Kita juga Camen nih calon Menwa Eee Latihannya teh Beriringan Cuman Beda jam lah Mereka mal Lamanya lima bulan Kita cuma Dua minggu Tujuh belas hari Tujuh belas hari Tujuh belas hari Tujuh belas hari Bukan disiksa sih Dibina dan ditempa Hahaha Bener Dibina dan ditempa itu kan bahasa-bahasa inilah Ditempatnya gini ya Hahaha Ya aku Golok aja kalo mau jadi golok kan ditempa Bener Ditinggalan itu Ditempa gitu kan Oh berarti takut ada mengurangi resiko-resiko terjadi sesuatu Makanya ada tes kesehatan dulu Ada tes kesehatan, ada tes fisik juga Berarti emang masuk Benua ini ada saran-saran tertentunya apa ya Gak bisa langsung Langsung Nah terus setelah pelatihan Nah setelah pelatihan resmi berarti di akutnya Eee Setelah Kan gini Garis pendidikan Selama pendidikan 17 hari nih di secata Eee Pembaretan Biasanya sebelum pembaretan itu ada longmas ya Eee Kemarin saya dari Pangalengan sampai Yonjipur Itu kurang lebih 90 kg lah jalan kakinya Untuk mendapatkan baret tersebut Eee Wow Dan semuanya itu wajib buat dilakukan kemana bang? Iya wajib ikut 90 kg itu kira-kira badan kemana? Ya dari sini ke Subang Eee Ditutih dari Pangalengan sampai Yonjipur Balai Endah Iya Itu kan Jobang Lewat hutan kan Lewat hutan Lewat sore Dari Balai Endah ke Pangalengan itu 2 jam 3 jam Gak boleh pakai sepeda Ehehe Kan lagi pendidikan Sepeda Gumi Ehehe Sekalian lah pakai mobilnya Motor off-road Kalo pakai bekang Hahahaha Nah setelah pembaretan terus ngapain Sah Setelah pembaretan Udah sah nih di Sekomen di Mahawarman Udah dibaretin Eee Paling pulang dulu ke kampus nih Eee Belum sah jadi Menwa DHB Gak apa Itu mah udah sah jadi Menwa Mahawarman Belum sah jadi Menwa DHB Karena belum melaksanakan latap latihan pemantapan jadi tujuannya teh apa yang kita dapatkan selama diksar diaplikasikan dan latap tersebut latap itu gimana ya sama seperti pendidikan lagi cuman itu tiga hari apa nih yang kita dapatkan selama pendidikan 17 hari di secata di uji karena baru bisa lulus nah setelah itu menwa di DHB sih kita ngomongin wawang lingkup DHB apa sih sekarang tugas intinya lah tugas pokoknya di DHB sendiri paling tugas intinya pam lah keamanan terus pengawalan ketua stikis juga kan setiap kegiatan di DHB harus diiringi sama menwa sama tim kesnya tapi kalau di menwa sendiri kan di maha warman ya menwa DHB itu menjadi tim kesnya kan untuk saat ini menwa kesehatan yang paling bisa dibilang eksis terkenal lah DHB lah gitu sekarang juga kita lagi proses pengajuan untuk bikin batalion kesehatan dari cara ngomongnya itu semangat banget pria oh aduh beda yakin banget pak ga optimis ya pak hahaha bukan muuuu murid hahaha oh gini 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 jangan ikut kawin ya hahaha selamat ketiga lagi loh jadi pak hahaha itu jenis pak hahaha hahaha oke jadi penggiatan menwa itu banyak banget dan konstribusinya itu sebenernya buat kampus ya iya barusan aja sebelum saya kesini saya meninjau penyemprotan disinfektan bersama muspika kecamatan antapani oooh juga ada dari tim kes barusan sama menwa juga terus dari pentur dari pdr juga oooh menwa ini kayak tim keamanan yang keamanan tapi secara umum yang kita pahami keamanan tapi jauh lebih itu sebetulnya sebenernya di maha warman tersendiri menwa DHB itu sebagai menwa kesehatan nih jadi setiap ada tipen atau apapun pasti DHB terdepan jadi menwa kesehatannya ini bukan sebenernya mewah tapi menwa kesehatan nilai plusnya lah gitu jadi ya mungkin beda menwa-menwa kesehatan sama menwa kesehatan dan mau nanya nih kan di DHB itu ada 12 organisasi mahasiswa menwa itu termasuk yang banyak peminat atau kan kayak mahasiswa sekarang mahasiswa maksimal oh malah soal capek pelatihan 17 hari oh takut hitam oh gini ada gak sih pasti lah nyari anggota dibilang susah pasti susah lah kan kita pendidikannya juga lebih dari yang lain lah kita disebutnya itu di pendidikan dasar kemiliteran jadi pendidikannya itu semi militer lah kan mahasiswanya bisa dibilang wah takut nih sama menwa takutnya gini 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 lah tapi lan kalau dan dari diri mereka antusiasma pengen nih apalagi yang gagal TNI atau gagal polisi lah pasti ingin membuktikan dilampiaskan ke menwa lah gitu tapi kenapa gak mencoba mewah itu untuk promosi jadi kayak apa banyak banget loh untungnya ikut menwa satu apa menempat diri tadi terus juga itu untuk koneksi yang gitu-gitu karena kan masuknya itu banyak yang mager itu jadi males gitu tapi mungkin karena itu bah kurang kurangnya promosi gitu karena kan menu itu terkenok kayak galak tukas 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 sedikit friendly gitu dia tuh perempuan gak tukas tapi kan punya HP dia gak bisa memisahkan apa skip-skip aturan pribadi dengan urusan yang lainnya oh gitu kan aduh harus lebih dewasa yang daftar sekarang untuk angkatan sekarang berapa? ada sekitar 10 orang atau lebih lah ada memang daftar-daftar 10 ya? lettingan saya 13 kalau lettingan dari senior saya itu dulu ada yang 20-20 40 juga ada tapi kan itu kena seleksi alam lah karena memang berat iya jadi kalau kamu memang pengen nguji diri kamu itu hebat atau enggak jadi kalau kalian merasa fisik kalian kuat dan pengen punya kegiatan fisik yang seru? bina fisik dan mental juga ikut manual di tempat ada batas umur gak sih? kalau batas umur enggak sih yang penting kita jadi mahasiswa aja mahasiswa aktif kan ada tuh mahasiswa kita ya udah 35 anak-anaknya 2 kebedaan coba oh bener bisa bisa tapi mana mau lah ikut manual ibu-ibu yang ada anak-anak mewah diomelin ada sesuatu yang baru gak ketika kamu bisa jadi manual ini yang berubah dalam diri kamu ada gak? dari pertama yang saya rasakan itu ketika kita pendidikan nih selama 17 hari kalau dibilang fisik mah udah down lah udah turun tapi kan mental nih yang masih ada ketika fisik udah ada di titik nol cuma mental kita kuat pastikan bangkit lagi naik lagi gitu keren banget jadi merasa bangka lah kok bisa nih diri ini yang selama ini yang selama ini yang selama ini selama ini mau jadi bukti ya karena orang hati patah iya dia gak membuktikan karena ya yang berguna juga untuk anak-anak muda yang suka bukti tahan 3 tahun korea itu bisa maju sekarang ini dengar baju karena warga negarnya wajib semua artis aja terkenal apapun wajib kan itu kata kunci buat kenapa korea bisa maju ada wajibnya itu harus membangun anak-anak muda di DKB itu untuk ikut main kalau mereka masuk main menurut Tusi mereka nyesel gak sih? kalau gak masuk dari segi UKM Hormawa aja kan kita disebutnya bukan UKM nih bukan kita mah UKK unit kegiatan khusus jadi langsung dibawa rektor ya pak kalau kita jadi kan disana juga wah ada kebanggaan nih orang-orang terpilih lah bisa dibilang gitu karena ditempahnya luar biasa karena semua orang sanggup iya tapi Pak Ahmad kan Pak Ahmad juga kemahasiswaan segaligus khas matrik di menuanya kepala staff kepala staff bagian cinta hahaha itu kan sekarang ini apa itu kan tadi mental ada pesen-pesen gak buat sobat-sobat DHB atau mengajak lah gak ngajak lah gitu ya harus menjual ya ini hahaha mungkin saya mengajak ya pak ke mahasiswa DHB ayo kita gabung lah di Menwa kita bentuk karakter kita lewat pendidikan Menwa oke jadi bagi teman-teman kalau kamu yang masih galau kamu wajib masuk DHB dan masuk Menwa salah satu organisasi yang bermanfaat sangat bermanfaat buat diri sendiri makasih banget terus nih sukses terus banget semoga banyak anggotanya makin kuat DHB juga makin kuat hati kamu juga makin kuat hahaha DHB kuat karena dijagamu iya aduh yayasan ketua stikas selalu dijaga terima kasih banget ya pokoknya ikutin terus podcast GenBase DHB bye-bye sub indo by broth3rmax